hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga anda berada kembali lagi berjumpa bersama Aki semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyata kita semua amin ya berlamin oke kan kawan Alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berlagi soal-soal yang ada kaitannya dengan soal FR yang berdarah terkait dengan soal pedagogik untuk profsi keguruan dan soal ini bisa nanti untuk guru SD, formasi maupun guru, formasi guru SMP maupun SMA gitu ya dan pada pertemuan kali ini Maki akan mencoba membahas dan memberikan sedikit contoh soal terkait dengan program media program pengayaan PTK penelitian tindakan khas dan penilaian gitu ya dimana materi ini banyak muncul di soal pedagogik tahun ini oke untuk percobaan itu kita langsung aja ke DKP gitu ya disini sudah sesekan semua masalah sambung apa-apa soalannya minumnya teh butuh susru gitu ya selalu beri masalah yang semuanya disemai push solution biar apa? iya betul biar inspirasi gitu kan kan ya soal nomor 1 nomornya kayak gini nih soalnya kayak gini upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru A. memberikan contoh pentingnya bersikap toleran B. melatih siswa membuat keputusan yang ambil berdasarkan informasi yang tepat C. melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar D. menurutkan bagaimana mengatasi perusahaan sosial di sekitar siswa oke kawan-kawan jadi yang akan dilakukan oleh guru adalah untuk mengembangkan keterampilan sosial upaya ini terlihat pada perilaku yang mana? yang satu memberikan contoh pentingnya bersikap toleran ini agak sulit sih ya ini sulit jadi ini kurang tepat melatih silwa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat ini enggak aku juga enggak nyambung ini ya melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri enggak juga ini mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa nah ini dia jadi jawaban yang lewat untuk soal nomor satu ini adalah yang D kawan-kawan ya jadi upaya guru untuk mengembangkan keterampilan sosial itu terlihat dalam upaya guru mendiskusikan bagaimana cara guru mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa misalkan kalau ada misalkan kalau penjari PS bagaimana untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial gitu ya di pertemuan maka ya sebelumnya ini terkait dengan penguasaan atau karakter perasaan jadi berarti ya penguasaan penguasaan pembelajaran gitu juga ya bisa masuk ya oke next nah disini nih sudah hasilkan semua masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botos selalu lebih masalah dengan semuanya semuanya solusi biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan soalnya kayak gini nih kita baca bersama lagi ya salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain bla 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 A guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan B guru melakukan intropeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru C guru merancang upaya latihan mengadakan soal-soal untuk persiapan ujian nasional D guru mengelola kembali rencangan mengatasi kelemahan yang ada A salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan ya yang ini jadi gini kan diadakannya PTK itu dikarenakan adanya kelemahan gitu ya adanya kelemahan atau masalah belajar masalah belajar yang dihadapi oleh guru dan siswa tentunya akan bagaimana hasil belajar yang yang kurang dari harapan yang menyebabkan mesti dibuat PTK gitu ya penelitian tidak akan kelas gitu ya baru dibuat PTK akan kawan-kawan dianalisis dari hasil belajar keputusan belajar maka dibuat PTK gitu jadi jawaban yang 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 itu gini 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 mantap kalau next nomor 3 nah disini selesai dengan semua masalah namun apapun masalahnya minyak tebo seseruk gitu ya selalu jadi semua solusion biar apa iya betul biar inspirasi soalnya kayak gini hasil analisis kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang terlaksanakan dapat digunakan guru untuk A mempertahankan kebiasaan mengajar karena sudah lama dan banyak pengalaman sumbong ini ya gak usah ini gak gaman pilih ya B mengusulkan penjediaan media pembelajaran yang canggih untuk melikatan pembelajaran wah ini juga sama ini terlalu alai C merencang ulang rencang pelajarannya bersama analisis terbukti memiliki kelemahan bisa jadi D melakukan latihan tambahan berpetes untuk para siswa enggak jadi hasil analisis kekuatan kelemahan jadi guru itu kan menganalisis kekuatan kelemahan pembelajaran yang terlaksanakan kalau didapatkan atau ditemukan adanya kelemahan dari pembelajaran yang dapat dilihat dari rendahnya kemampuan nasib belajar siswa atau rendahnya ketuntasan belajar siswa maka guru harus merancang ulang rancangan pembelajaran ya dirancang bisa disebut PTK nanti dibuat PTK dirancang dengan menggunakan media tertentu bisa dinyatakan dalam PTK atau enggak juga enggak apa-apa untuk perbaikan ini namanya proses refleksi guru di refleksi bagusnya itu dia jadi jawabannya yang C merancang ulang rancangan pembelajaran yang berdasarkan analisis ini kan terbukti memiliki kelemahan kelemahan itu bisa tercermin dari rendahnya ketuntasan belajar siswa bisa dibuat PTK bisa enggak juga enggak apa-apa kalau misalkan kawan-kawan sebagai guru ingin membuat PTK enggak buatkan PTK misalkan jadi terbukti meningkatkan nasib belajar ini jadi selamat berikutnya disini sudah sebagian sebuah masalah namun apapun sebagian minumnya selalu selamat sebagian semuanya semuanya pus soluzion biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan soalnya kayak gini kita baca orang-orang dia upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai keputusan belajar optima tampak dalam kita lulus berikut A memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pegangan yang berbeda berada berda berbeda maksudnya B memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi C memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat paras yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai D memberikan materi ajar yang lebih tinggi tingkatnya dan mengeriakan sosok yang memiliki kesulitan tinggi oke jadi kalau ini perset tentang pengayaan upaya guru merancang pengayaan bagi pesa didik yang mencapai kesesan belajar optima tampak dari mana kalau pengayaan ini bisa juga yang memberikan tambahan materi berupa belajar pengarang yang berbeda ini bisa bisa sebetulnya berikan tes tambahan tingkat sukaran lebih bisa juga tapi yang lebih lengkap ini yang C jadi memberi tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam jadi diberikan materi yang belum diberikan kepada siswa pesa didik yang lebih mendalam tentunya karena dia sudah menguasai KD 3.1 misalkan diberikan 3.2 dengan variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai disertai dengan instrumen tesnya diberikan ini diberikan tesnya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C begitu kan ansen jadi jadi mantap next kenapa yang enggak diberikan materi ban ajar yang lebih tinggi tingkatannya ini lebih tinggi dan mengajakkan sosok yang memiliki sulitan tinggi ini jangan dulu jadi berproses saja kayak tanggal naik 1 dulu kalau 3.2 langsung kesulit kasian dari 3.1 sudah menguasai kita berikan lanjut ke 3.2 tapi disesuaikan mulai dari tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 dan tingkat seserannya berlanjut oke next berikutnya dasar rancangan program memilih bagi pesan didik yang mencapai prosesnya dibawah ketuntasan belajar blablabla proses pengajaran media pada dasarnya ada proses belajar biasa B tujuan pengajaran tidak sama dengan tes diagnosi C sasaran terpenting pengajaran media adalah peningkatan tersiswa D strategi yang berapa iya betul biar inspirasi oke kawan-kawan perlu kita ketahui tentang dasar program medial bagi pesan yang capan prestasinya dibawah KKM jadi remedial itu kawan-kawan diberikan kepada pesan didik yang dibawah KKM kurang dari KKM gitu awas ada tiga jenis kan pemberian itu kalau lebih dari 50% itu pembelajaran ulang silahkan cacing lagi pembelajaran ulang terus kalau lebih kurang dari 50% itu bagaimana silahkan cacing lagi dan kalau kurang sama dengan 20% itu bagaimana ini bimbingan khusus ini bisa penugasan kelompok dan intinya atau dasarnya adalah pengajaran media untuk peningkatan kecerdasan siswa atau pemahaman siswa jadi jawaban yang C C gitu kan ansen X nombor berikutnya salah satu prinsip merancang program media bagi sedik tampak dalam kegiatan guru A membuat rencangan pembelajaran khusus untuk siswa pesan media B menggunakan rencangan pembelajaran yang terlibuat dengan memperhatikan hasil temuan alias belajar siswa C menggunakan rencangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekalian rencangan yang ada D merancang tes ulang saja tanpa dapung saja materi selalui masalah ini menjadi semua solusion iya betul prinsip merancang program media bagi pesan didik tampak dalam kegiatan berikut ini merancang rencangan pembelajaran khusus untuk siswa pesan media menggunakan rencangan pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan rencangan pembelajaran baru yang berbeda dengan rencangan yang ada merancang tes ulang jadi bagus itu adalah membuat rencangan pembelajaran khusus untuk siswa pesan media gitu yang gitu kawan-kawan ya hansin hidup-hidup jadi mantap next oh ini sedari ya upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan keputusan belajar antara lain sebagai berikut blablabla A menentukan kriteria kebersihan dan belajar B mengerasikan krisiswa berdasarkan hasil capaian belajar C mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kereta kebersihan yang diharapkan D merencanakan penggerjaan remedia upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan keputusan belajar antara lain sebagai ikut jadi kenapa guru melakukan analisis untuk menentukan ketutusan belajar siswa karena ini untuk merencanakan penggerjaan pembelajaran remedia kawan-kawan ya pembelajaran remedia harus jadi jawabannya yang yang D gitu kan ya itu dia mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari ketek persen yang diharapkan ini juga bisa sebetulnya tapi yang paling tepat kasus ini adalah upaya guru menggunakan hasil analisis menggunakan hasil apa menencarakan program media diantaranya begitu kan ada sen ini mantap next berikutnya nih nah kalau ketemu soal kayak gini kawan-kawan langsung aja ke bahkan ini kalau ini masih sederhana ya sampai 4 ada yang sampai 12 gitu 12 13 nomor seperti komponen LPP misalkan ya langkah-langkah penyunjutan soal juga sama banyak nah maka cara cepatkan konek kesini pernyataan diatas yang menggunakan langkah guru mengatasi hasil analisis belajar apa yang 12 13 24 34 mana yang sering digunakan 1 coba 1 mendata siswa yang memiliki cerdasan ikut tinggi ini hasil analisis yang 32 mengatasi soal yang paling banyak salah ini bisa jadi tapi ini 1 ini agak kekurang sebenarnya 133 mengatasi latar belakang sosial oh enggak nyambung salah ada tiga nyobrong berarti kalau gitu dengan 2 dan 4 2 mengatasi soal yang paling banyak soal salah dan paling banyak benar benar 4 mengatasi sistem PBM proses pembelajaran mengajar secara menyuruh berdasarkan atas dasar dasar pembelajaran belajar ini dia menganalisis sistem pembelajaran jadi adanya langkah guru menganalisis evaluasi belajar itu fungsinya menganalisis soal yang paling banyak salah dan menganalisis sistem PBM secara menyuruh berdasarkan dasar pembelajaran belajar begitu upaya untuk mengatasi penelitian proses antara lain berupa kegiatan guru blablabla selalu dipermasalah dengan senyum jadi semuanya solusi berapa iya betul tidak ada inspirasi memeriksa dan memberikan nilai terhadap secara aktivitas set siswa dalam kegiatan di kelas B melakukan wancara tambahan dengan siswa yang beraktif sangat positif C merancarkan pembajaran media bagi siswa yang kurang baik berdasarkan penelitian non-test non-test ya ini kurang harusnya tes melakukan cara tambahan dengan siswa yang beraktif kurang baik ini jadi upaya untuk menganalisis penelian proses kegiatan guru memeriksa dan memberikan nilai terhadap catatan proses juga dalam kegiatan di kelas itu dia yang paling tempat dia ansen hidup hidup ini seriman untuk next nomor berikutnya sekarang tentang protokolio penilaian protokolio dapat dilaksanakan dengan cara memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa B mengumpulkan jawaban hasil tes harian dan sumatif yang telah diberikan masukkan baik oleh guru dan di dalam soal bagi itu ya yaudah kawan-kawan ini sebetulnya memulis soal kayak gini itu gak boleh untuk kita sebagai guru ya jadi yang satu pendek cek aja dulu mengumpulkan lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan diberikan pengajaran ini gak si korpor topel itu adalah yang cek mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar jadi kumpulan belajar bisa sebetulnya terus setiap kade ada berapa kade satu semester nah itu adalah dalam bentuk sebagai suatu bentuk portofolio nah untuk siswa yang melakukan pengayaan itu bisa dimasukkan ke sini juga kan tadi siswa yang mengikuti pengayaan diberikan tes hasil tes bisa disimpan disini gitu kan kawan ya ini mantap oke kawan barangkadi disajud oleh makhluk dan memperkenalkan untuk kawan dan memperkenalkan khusus untuk permasi keguruan kawan disambing usaha yang maksimal rajin rutin agar kawan juga untuk memaksimalkan doa jangan sama kita hanya memaksimalkan usaha tanpa doa itu sama aja sombong apalagi kita berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong antara doa dan usaha harus seimbang harus sama maksimal biarkan akan di lagunya perjuangan dan doa oke oke tempat 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 cinsy in next video semuanya terima kasih tih